Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan pengemudi jeep Urangler Rubicon warna jingga dengan nomor polisi B1360 BCY menyerempet sebuah mobil di exit tol Mampang, Jakarta Selatan. Insiden pengemudi jeep Rubicon serempet pengendara lain itu terjadi di Jalan TB Simatupang arah Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Bukannya bertanggung jawab, pengemudi jeep Rubicon itu justru kabur dan tancap gas meninggalkan pengendara mobil tersebut. Aksi pengemudi jeep Rubicon serempet pengendara lain itu terekam kamera dashboard, dan kini rekaman itu viral di media sosial. Serempet lalu lari, pelaku Rubicon Orange B1360 BCY. Lokasi exit tol 25 Mampang, waktu pagi sekitar jam 7.30 sampai 8.00 WIB. Tanggal 18 Juli tahun 2023, isi narasi dalam keterangan unggahan at Daskem Garis Bawah Owners Garis Bawah Indonesia. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Daskem Garis Bawah Owners Garis Bawah Indonesia, insiden tersebut bermula ketika mobil korban berada di jalur paling kiri menuju keluar tol arah Mampang, Prapatan dan Cilandak. Namun, tiba-tiba, sebuah mobil jeep Rubicon berwarna oranya menyalip dari bahu jalan dan menyenggol mobil pengendara lain. Mobil Rubicon tersebut melintas di bahu jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi. Bagian belakang Rubicon kemudian menyenggol mobil korban. Saat itu korban berusaha meminta pengemudi mobil Rubicon untuk berhenti. Minggir, minggir, minggir. Saya ada kamera, saya rekam ini tadi, ucap pengendara mobil itu. Namun, mobil Rubicon itu tidak berhenti dan malah memilih untuk menambah kecepatan hingga keluar tol. Mobil korban berusaha mengejar mobil Rubicon tersebut, namun tak ada kesepakatan di antara keduanya hingga video berakhir. Mobil Rubicon berwarna oranya tersebut malah tancap gas setelah dua kali diminta berhenti oleh pengemudi mobil lain. Pemilik akun Adking Davetikan, yang merupakan korban dalam kejadian tersebut, menjelaskan peristiwa tersebut di kolom komentar unggahan Addaskem garis bawah owners garis bawah Indonesia. Dia menyatakan bahwa pengemudi Rubicon sempat berhenti, namun situasi berlanjut menjadi konfrontasi seperti yang terlihat dalam video. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!